Boleh gak sih kita chattingan sama cowok? Boleh aja sih chattingan sama cowok, asal ada uzur share-inya Tapi kalau udah kayak gini nih yang mulai gak benar Tuh kan ujung-ujungnya mau dus, kalau yang kayak gini, udah diemin aja gak usah diladenin Sebelum kita tergoda, untuk terjerumus ke obrolan yang gak penting lainnya Lil, boleh gak sih kita curi-curi pandang sama cowok? Hmm, kira-kira boleh gak ya? Coba kita lihat video berikut ini Ternyata walaupun hanya sekedar lihat, mata kita mampu merekam wajahnya Sampai mendominasi pikiran kita lho clear Wah, serem banget kan? Makanya, mengapa Islam melarang kita untuk memperhatikan lawan jenis yang bukan mahrum? Karena khawatir, tatapan itu sebagai pengundangan sesetan yang akan membangkitkan goriza mau kita Gimana ya, kalau ada cowok yang udah akrab, terus refleks suka pegang-pegang? Dur Astagfirullah, tolong ya jangan kebiasaan pegang-pegang, kita kan bukan mahrum Sao suci amat sih, pegang biasa juga, gak nafsu kali gue Gak apa-apa, Sao suci, daripada Sokotor, saya kan lagi menjalankan perintah Allah Kalau mau protes sama Allah aja Setuju banget tuh sama Effie Sebagai muslimah, kita harus menjalankan aturan Islam yang tujuannya memuliakan kita sebagai wanita Semangat dalam menjaga kehormatanmu ya, dear Gimana sih sikap kita yang seharusnya saat berhadapan dengan teman lelaki di kelas? Hei, ini mana yang dipresentasiin? Komunikasi sama yang bukan mahrum itu diperbolehkan kok Asalkan ada kepentingan syari di dalamnya Seperti dalam urusan bekerja, berdagang, atau pendidikan Namun hati-hati ya jika komunikasinya seperti ini Effie, kita makan yuk disana Ini praktir deh, ayo Ah, rumah, gak asik Maaf ya, kita kan bukan mahrum Jadi kita gak boleh berbelah-belah tanpa ada kepentingan syari Jadi maaf ya Walaupun setiap hari bertemu Tapi ingat, kita tetap punya batasan ya, dear Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adilah punya tips nih, dear Agar kita tidak terbawa perasaan ketika kagum sama laki-laki Pertama, jangan memandang laki-laki yang bukan mahrum Tanpa adanya kepentingan syari Kedua, perbanyak teman akhwat yang sholiha Persibuk diri untuk selalu mengejar ilmu Allah ya, dear Semoga tips ini bisa menjaga perasaan kita Semangat untuk menjaga kemuliaanmu Selamat menikmati Terima kasih